Perubahan cuaca saat ini membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan lebih, seperti hujan disertai angin kencang yang tentunya harus berhati-hati akan tumbangnya pepohonan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung Utara memprediksi adanya fenomena alam lanina, yaitu anomali suhu di permukaan laut samudera pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin, dan nilai anomali telah melewati ambang batas lanina, yaitu sebesar minus 0,61. Fenomena ini juga mengakibatkan meningkatnya potensi hujan di wilayah Indonesia sebesar 25 persen, serta angin kencang yang melanda sebagian wilayah Indonesia. Ini karena memang ada dampak dari lanina ya. Lanina ini memang suhu permukaan laut yang terjadi di samudera pasifik bagian tengah hingga timur menjadi lebih dingin. menjadi lebih dingin, dan nilai ambang batasnya itu minus 0,61. Kita perlu mengantisipasi ini, sehingga ada bahaya hidrometeorologi yang berdampak dari hujan, angin kencang, kemudian kelembapan. Ini menyebabkan bahaya hidrometeorologi memang harus kita antisipasi. Selain itu, Agung juga mengatakan, untuk saat ini di wilayah Kabupaten Lampung Utara, potensi banjir, intensitas curah hujan, angin kencang, gempa, dan badai petir masih di kelas menengah atau normal, namun tetap waspada. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.